Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah di saat ini saya akan membahas bagaimana menghapus MSA yang terus keluar yang memang beberapa hari ini mengganggu di HP-HP Xiaomi Redmi baik termasuk saya juga ini terganggu ya Alhamdulillah sudah dapat caranya baik pertama-tama kita masuk ke setelan ya di setelan kita mencari aplikasi nah disini sudah ditemukan aplikasi di aplikasi ada setelan, ada kelola, ada aplikasi ganda, ada perizinan dan kunci aplikasi kita masuk ke kelola aplikasi ya di kelola aplikasi disini ya kalau anda dalam tampilan seperti ini misalnya dicari MSA maka disini tidak akan ditemukan jadi harus dimunculkan dulu disini ya jadi di klik dulu tampilkan semua aplikasi nah baru kalau sudah tampil semua aplikasi kita akan menemukan MSA disini ya kita klik saja nah disini ada info oklifas, ada info aplikasi, ada penyimpanan, penggunaan data, baterai dan lain-lain maka yang dilakukan adalah anda klik dulu paksa berhenti lalu dihapus datanya nah disini tidak saya klik karena ini dalam mode merekam jadi kalau mode merekam sedang berjalan maka kalau dipaksa henti atau dihapus data maka rekamannya akan hilang jadi tidak akan saya klik ya jadi silakan paksa berhenti kemudian dihapus datanya sesudah itu dilakukan kemudian kita masuk ke sistem ya disini ada adroid sistem webview jadi bisa di search dalam kata kunci sistem bisa juga di search di kata kunci webview ya webnya kita klik kemudian kita lakukan hal yang sama paksa berhenti dan hapus datanya ya dipaksa berhenti dan hapus datanya maka itu akan menyelesaikan masalah yang muncul terus-menerus MSA walaupun sudah di klik sudah di klik sudah dilaporkan sudah dilaporkan terus muncul lagi-muncul lagi dengan dua cara ini insya Allah akan terhapus ya dan untuk menyempurnakan semua apa semua program yang tadi agar bisa berjalan maka yang terakhir yang perlu Anda lakukan adalah memulai ulang atau mereset baik dengan cara dayanya dimatikan lalu dinyalakan lagi atau di klik reset atau mulai ulang ya itu saja cara menghapus MSA yang terus-menerus muncul mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Karokatuhu Terima kasih.